Hai assalamualaikum selamat datang di channel saya di Roni channel belajar kreatif baik kita lanjutkan tutorial menggambar AutoCAD 3 dimensi ya untuk yang part 3 membuat scoo conveyor yang part 3 ini saya akan membuat shaftnya ya saat disini Hai memanjang ke sini untuk memasang diskrunya Oke sekarang yang kita perlukan adalah berapakah piring yang akan kita gunakan model piring-piringnya apa nanti diameter berapa dalamnya berapa Oke kebetulan saya sudah membuat ini ya piring UCF karena saya mau pakai piring UCF Hai ini adalah tool palet punya AutoCAD sendiri tool palet disini ada blok dinamik blok nah ini saya membuat dinamik blok sendiri untuk yang tiga dimensi dinamik blok piring UCF eh saya flip hai 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 nah saya ambil saya ambil tadi ini saya mau pakai diameter yang 35 Hai nah ini sebetulan sudah yang 35 tapi ini pendek ya 30 wajah kita pakai piring teman-teman yang ingin membuat eh dinamik blok seperti ini bisa teman-teman lihat di tutorial saya membuat bering UCF dinamik blok ya yang nanti bisa kita taruh disini kapan kita ingin membutuhkan kisah kita ambil kisah kita ambil jadi nggak perlu menggambar lagi dan enaknya kita bisa merubah-rubah ukurannya sesuai dengan tabel ini sudah menjadi lebih besar Hai karena sampai saya mau pakai tiga 30 terus yang serinya UCF 206 oke mau saya taruh sini hai 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 kemudian senten kemudian saya putar 3d di ropet yo hai 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 saya ikut center sini Hai soal Maesalah Hai 3d hai hai rotet senternya saya ikut center sini kemudian rotasi aksesnya yang ini Oh maaf salah tadi jadi rotate specify base point settle rotation axis ini kemudian saya isi 90 derajat udah bagus ya ini saya copy aja copy saya masukkan sini saya pindah move center hai 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 saya taruh di senternya ini di sini acara akan selesai Hai senternya ini 3D obet Hai spesifik bispoin sampel aksesnya ini saya putar 180 belajar sudah berarti nanti kita butuh save untuk internal dalamnya sini Hai Kristen dari sini ke sini panjangnya Hai tiga meter kemudian dalamnya dari sini ke sini Kristen senter ketemu senter piring 12 coba lagi sistem senter ke senter dari 14,10 dianggap 14 saja ya sekarang kita lihat tampak samping kemudian kita buat layar dulu seperti biasa nah ini saya sudah bikin subnya ya nanti 123 saya mau membuat sub tapi untuk menggambar saya pakai layer nol dulu panjang dari fan ke flan set 12 kemudian rom dalam flan ke flan sebanyak 3000 saya merupakan dianggap ini nanti garis senternya kemudian masuknya pairing dari sini masuk ke sini 14 14 tadi ya coba terjet lagi saya lupa Hai tishten 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 setunya flash 40,20 40,20 offset 40,20 oh salah dari sini offset kemudian saya untuk panjang pairingnya saya rasa yang ini cukup segini offset 5 mili saja di panjang pairingnya panjang sampai disini saja untuk yang disini karena saya belum menentukan pakai motor atau gearboxnya saya kira-kira saja offset 150 ini ada ujung pairingnya offset 150 jadi nanti subnya posisinya keluar sini terus mengecil di sini berarti subnya 30 oke ini saya trim dulu ini adalah garis senternya kemudian saya mau pakai pipa pipa yang pipa nya 2 in berarti 60,5 ya copy 60,5 bagi 2 berarti 30,25 ini pipa nya tebal nya 5,5 ini adalah pipa nya nantinya ya mungkin posisinya di sini supaya tidak menggabung diameter shaft nya offset 30 diameter bearing secara offset 15 oke sudah 15 ini untuk pairingnya 30 kemudian as motornya 25 berarti offset 12,5 atau pakai yang 28 ya offset 14 ini untuk motornya offset 5 milik kebesaran nih offset 5 milik kemudian offset lagi 10 berarti kita posisi di sini 0,5 0,5 nanti 1 milik kita anggap press saja ya pipa nya eh sub nya di dalam berarti posisi di sini saja sekarang kita pindah ke layer sub 1 sub 0 nya kita matikan layer nya sub 1 oke line kita kasih masuk 150 kemudian ini tadi sampai di sini center nya kemudian ini naik kemudian pas di ujung sini kita pandangkan sedikit 5 milik 5 milik mungkin ini turun sepanjang ini untuk sub2 nya kita tinggal mirror aja ya mirror cuma ini gak panjang gak ada motornya jadi ini langsung panjang aja ini sub2 eh sub3 ini sub1 oke kita ganti lagarnya ke sub itu aja lah sub2 kemudian kita bikin pipa nya crack jangkuler dari sini ke sini kemudian kita rubah ke layar sub2 3 close oke tadi ada peringatan karena ada layar 0 yang kita lock jadi kalau kita pindah ke layarnya dia gak bisa pindah tapi yang tidak di lock dia tetap pindah nah disini ada dua layar kan kalau saya lihat untuk layarnya kalau saya tutup matikan ini tadi yang sudah pindah ke layar ini kemudian kita perintah untuk revolve ya tapi sebelum itu kita join dulu join atau pakai perintah regen ya ini perintah regen ini enter ini sudah menjadi satu kalau gak bisa bisa jadi satu ini berarti ada yang salah nah ini layar 1 pairingnya sini coba 5 oh yang bener-bener yang panjang kemudian kita regen ini sudah solid ya kita setelah direken kita revolve kita revolve solid revolve sini ya solid revolve nah ini revolve select object karena sudah saya select dulu tadi saya ulangi revolve select object klik enter sekarang spesifik aksis yang jadikan aksisnya ya titik pusat memuternya memuternya revolve yaitu karena ini saya mau bikin bulat untuk pasnya jadi aksisnya disini itu miring tadi kita ulangi revolve select object select object kemudian aksisnya disini tadi salah ngeklik lagi ya revoke select object aksis nah sudah enter sudah jadi kemudian kita pindah ke layer 2 ini kita regen dulu region enter ini nggak bisa berarti ada yang nggak nyambung ada yang tidak menempel nah ini tadi karena kita mirror ya jadi barangnya pasti sama kalau tadi nggak nempel ya ketemunya nggak nempel region 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 select object kemudian revolve revolve enter kemudian ini karena tadi saya buatnya dipakai rectangular ya jadi nggak perlu di regen di regen juga nggak apa-apa tapi kalau sudah polyline nggak perlu di regen tapi saya mau lihat titik aksisnya dulu saya nyalakan lagi kemudian revolve saya block center nya sini ke sini oh iya ini kalau eh ketika kita revolve atau extrude atau pokoknya operasi di modeling ya tapi ketika layer yang aktif adalah eh katakanlah kita mau revolve tadi rencana saya kan mau revolve di sub 3 tapi karena yang aktif adalah sub 2 walaupun garis yang saya gunakan tadi posisinya di layer sub 3 ketika kita ubah menjadi 3 dimensi dia akan balik ke layer yang aktif jadi tadi makanya malahnya ini ya pin ya makanya saya ubah dulu sub 3 revolve select object tentukan center nya nah enter langsung warnanya biru oke sekarang kita tinggal kita memasukkan ini screw nya layarnya kita kunci semua dulu tinggalkan untuk yang screw 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 blade saya buang aja ya karena untuk tutorial kemarin memang saya membuat dua caranya tapi karena sudah selesai ini saya nggak perlu lagi kita ambil copy copy paste sini kita move pilih center nya ini ini agak susah ini saya kebarangnya membulat ya memutar jadi kalau mau membuat sebenarnya langsung di lokasi yang peneraja karena kemarin saya membuat screw nya dulu sebelum membuat as makanya agak susah untuk memindahnya move kita pakai garis bantu aja nanti front sirkel ini tadi masih ada garisnya nggak ya wadah ini buat setel nya ini 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 tidak bisa oke untuk memindah ini kita harus membuat garis bantu dulu ya line luar sini dengan yang sini center nya sudah ketemu front kemudian kemudian as nya adalah pakai ya copy as nya dia pakai 60,5 berarti 30,5 nah ini sudah center nya sudah ketemu copy copy aja supaya nanti mudah memindahnya copy saya masukkan ke center nya ini kemudian kemudian kita array kemarin page nya itu distance lupa saya yang pernah saya yang buat saya yang buat tutorial ini tidak langsung jadi sampai beberapa hari dan sudah lupa ukurannya ini tisnya 150 berarti kita array array 4 pakai garis center seter aja hmm ini sub nya kita tutup dulu centernya tadi ini ya array parts array oh mungkin karena loginnya sebentar all nah tadi layarnya saya lock ya jadi nggak bisa jadi saya butuh untuk partnya ini jalurnya kesana Hai saya rasa Hai antem klik pilih ininya ya Direksinya sudah benar Hai betweennya gaya saya ganti 150 panopitnya 150 hai 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 terus itemnya jadi kebanyakan 1 2 3 batik Hai 19 hai 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 itemnya mana ini kok ada bisa Oh ini tadi di log adalah jadi nggak bisa saya rubah-lupa saya ini kalau di klik ya baru bisa kita ganti jumlah itemnya sekarang kita move karena ini enggak pas ya 150 ini mepet ini agak jauh jadi saya sebenarnya enggak masalah sih kalau outputnya disini dia akan kedorong material terus dia akan keluar jadi ini saya geser juga jangan apa-apa saya geser sebanyak ucs-nya ini Hai batem live Hai ini biar x-nya berubah ya atau pakai perintah ucs saya geser sebesar 50 aja saya del karena sudah enggak putuh kemudian saya ambil kemudian saya ambil layer shape nya saya aktifkan lagi Hai keluar Hai kemudian layer nol saya kunci Hai K Hai ini saya buka ini saya buka juga hai 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 saya mau masukkan ke sini ya jadi ini tadi masuknya lima mili berarti saya pakai poin yang ini lima mili saya pindah move hai 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 senternya ini senter hai 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 kontennya Hai saya pindah ke sini hai 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 saya terlaki hai 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 kita masuk kemudian ini skrinya sudah masuk ya tetapi ini kurang maju ke sana lima mili Hai karena tadi Hai syaknya saya jadikan acuan untuk mau menggeser benda ini makanya ini masuk lima mili ya Hai ini Hai keterlalu kegeser ke sini jadi bisa bisa lagi lima mili hai 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 sebentar ini kelihatannya 20 ini beberapa ikut ke kopi tadi tadi kok ada tiga item ini oh service revoke berarti tadi waktu saya revoke ada garis bantu yang ikut ke revoke saya del oke saya del lagi saya kunci aja tinggal yang ini coba saya keser aja 200 200 200 200 ini yang service level service revoke tadi tadi salah saya waktu revoke nya tadi saya del aja ini garisnya ikut tadi tadi waktu saya revoke salah salah saya bikin baru aja sub 3 fitler left layer 1 layer 0 saya buka kuncinya berarti posisinya disini mirror harusnya posisinya disini rectangular kemudian layer 0 nya saya mati gaya kunci aja kemudian revolve select object ke center nya disini oh garisnya ikut ya saya bikin regen aja saya bikin regen aja lah biar enak select nya ya misalnya tadi saya nggak nggak rubah ke regen jadi waktu select nya agak kalau salah memang apa salah ngeklik garisnya ikut ke revolve tapi bukan bentuk solid ya jadi extrude nya atau revolve nya dalam bentuk surface permukaan makanya tadi ada double revolve pilih ini solid nya kemudian center nya nah ini sudah 3d solid saya tutup aja casing nya supaya nggak mengganggu kemudian ini saya pindah move center center lagi ke center nya ini udah pas ok, screwnya sudah selesai coba saya kunci buka semua ok, sudah benar berarti saya kunci, kasih yang saya perlihatkan lagi untuk garis bantunya mau saya buang left sekarang screw confirmers sudah bagus sekarang tinggal membuat supportnya disini ya kakinya di bawah ini sama tutupnya ini terus disini kita butuh lubang untuk output disini butuh lubang untuk inputnya saya rasa untuk tutorial yang membuat subnya sudah cukup untuk sub tadi ya casing saya tutup nah sub dan screwnya sudah selesai sudah terlihat bagus ya arraynya sudah benar tadi 150 caranya sudah bagus oke saya rasa tutorial kita sudah cukup untuk membuat subnya untuk yang part membuat sub ini oke terima kasih oh iya nanti untuk part berikutnya adalah untuk membuat tutupnya ini sama outputnya kemudian kalau cukup partnya part yang berikutnya plus kakinya mungkin untuk motor saya tidak usah menggambar saya rasa kalau motor saya butuh gambar 3D motornya mungkin kalau file yang inventor saya punya cuma autocad saya belum punya tapi nanti kalau sempat saya buatkan untuk ya ini kayak tadi bikin di tool palette bearing ini kita panggil mungkin saya butuh motor disini motor atau kita buat disini yang kalau di inventor namanya ilogic cuma kalau disini saya pakai block reference atau dynamic block yang bisa kita edit dengan membuat apa yang ini oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati